Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan tutorial sebelum channel ini ada baiknya teman-teman saja tangan sehat bersih pecah kesehatan dari channel ini dirumah saja nah berita datang dari sub-brand Infinix yaitu Tecno dilansir dari berita online dari Rancapos.com yaitu Tecno mobile diam-diam rilis pop 7 Pro seperti apa spesifikasinya jajanya yaitu Tecno mobile meluncurkan smartphone entry-level Tecno pop 6 Pro pada enam bulan yang lalu terkini perusahaan South China tersebut merilis Tecno pop 7 Pro secara diam-diam masuk ke dalam jajan smartphone kelas pemula Tecno pop 7 Pro hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,56 inch yang mendukung resolusi HD plus dan punya ponit di bagian atas layarnya sebagai tempat yang meresel V5 megapixel di bagian belakang Tecno mobile menyertakan dua buah kamera terdiri dari kamera utama 13MP dan sensor QVGA berbeda dari pendahulunya ponsel dilengkapi dengan sensor pemindai SD jari yang menyatu dengan model kamera belakangnya berlanjut Tecno pop 7 Pro menggunakan prosesor Mediatek MT6761 atau Helio A22 yang didukung RAM 3GB dan media penyimpanan internal 64GB setelah slot Cup to micro SD sedangkan untuk membuat ponsel terbunyai ini dapat menyala perusahaan menyematkan baterai 5000 mAh yang hanya fitur pengisian dayanya hanya mendok di 10W ponsel yang memiliki dimensi body 163,9 x 75,5 x 8,9 mm itu menjalankan sistem operasi Android 12 yang terlapis mokit blue ponsel ini dibalui dengan harga 130 euro atau setara 2,1 juta rupiah cara keseluruhan baik desain wapun spesifikasi dosingnya 100% identik dengan Tecno Sparko 2023 yang sudah terdaftar di TKDN dan postal ya situs TKDN belum lama ini telah menerbitkan sertifikat per nomor 7 9 3 7 Garis Mering SJ IND.8 Garis Mering TKDN Garis Mering 12 Garis Mering 2022 untuk perangkat dengan nomor modal Tecno BF7 perangkat tersebut mengontongi nilai TKDN sebesar 35,25% selain itu Tecno BF7 juga terpantong muncul di website postal dirijan HDBPI Kemenkominfo berbekal sertifikat TKDN dan juga postal maka sudah dapat dipastikan Tecno Sparko darput.ik akan segera hadir di tanah air lalu selanjutnya dilansir dari berita online lain yaitu datang dari berita yang sama yaitu datang dari subred Infinix yaitu Tecno yaitu dilansir dari berita online dari Hitecno.com yaitu dan diam-diam Tecno Mobile rilis murah HP murah 2 juta rupiah dengan spesifikasi Xiaomi Tecno Mobile mengklaim bahwa perangkat ini adalah yang termurah dengan chipset handal Helio A22 biasanya yaitu tanpa ada bocoran sebelumnya Tecno Mobile tiba-tiba merilis perangkat barunya yaitu Tecno POP7 Pro membawa spesifikasi Xiaomi perangkat anjar ini dibandel dan harga murah yaitu 2 jutaan saja di kelasnya. Perilisan perdana Tecno POP7 Pro ini dilakukan di Afrika Tecno Mobile mengklaim bahwa perangkatnya ini adalah termurah dengan chipset handal Helio A22 dilansir dari GSM Arena, Tecno POP7 Pro menggunakan layar LCD 6,6 inch yang bawa resolusi 720p serta rasio tinggi mencapai 20 banding 9 Secara jeruan, Tecno POP7 Pro menggunakan Helio A22 sebagai chipset perangkat menyempurnakan seluruh perangkat, Tecno membekali Tecno POP7 Pro dengan 2 varian RAM yaitu 3GB dan 4GB serta memori internal 64GB Mendukung performa Tecno POP7 Pro yang sudah didukung chipset handal ini, Tecno Mobile memberikan kapasitas baterai 5.000 mAh yang bisa diisi melalui pengisian DA10W melalui part USB-C Diberahkan dengan harga murah, Tecno POP7 Pro menggunakan kamera utama 13MP di bagian belakang perangkat yang sudah didukung sensor Kedalaman QVGA, bagian depan perangkat ini menggunakan sensor 5MP untuk selfie Membawas spesifikasi jamming seperti yang direkan di atas, Tecno POP7 Pro dibantul dengan harga 140 dolar AS atau setara dengan 2 juta rupiah Belum diketahui dengan pasti mengenai kapam Tecno POP7 Pro akan diperlalkan nantinya di Indonesia Melihat spesifikasinya, Tecno POP7 Pro tertarang untuk menggunakan perangkat ini Nah, kita lihat berita yang datang dari sub-brand Infinix yaitu Tecno Yaitu dilansir dari berita online Nah, itu datang dari berita yang sama, yaitu datang dari sub-brand Infinix yaitu Tecno Yaitu Tecno Mobile Dam Dam Release POP7 Pro Seperti apa spesifikasinya? Nah, terima kasih sudah menonton channel ini Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, dan klik tombol loncengnya Agar bisa mendapatkan notifikasi tentang video saya tentang telelogi, unboxing, dan tutorial Dan agar selesai terus kembang Terima kasih